selamat menikmati Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kutinyanto di channel nihona anime oke jadi pada video kali ini saya akan bahas mengenai aplikasi catcat nah disini saya akan bikin tutorial tentang catcat ya nah disini juga ada sebuah komentar ya dari salah satu subscriber saya yaitu adalah Iqbal LaFrizz oke jadi dari Iqbal ini ada komentar Kak, tau cara hapus tautan youtube di catcat gak? semoga dibalas amin oke jadi Bang Iqbal ini mengomentari salah satu konten saya tentang cara mengatasi template atau preset catcat yang tidak muncul di tiktok nah di video kali ini saya akan bikin tutorial gimana sih cara menghapus tautan yang ada di tiktok nah nanti saya akan jelaskan juga gimana cara makanya lagi ya biar teman-teman kalau semisal ingin ada sebuah tautan di profil catcat bisa tampilin lagi oke disini saya akan ngajarin teman-teman biar bisa menghapus tautan yang ada di profil catcat oke tapi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya mohon dukungan ya guys untuk terus support channel Bang Nihon dengan cara subscribe, like dan share video ini ke teman-teman kalian semoga Bang Nihon bisa tembus 1 juta subscriber ya guys ya amin oke terima kasih banget yang udah support channel ini dan yang udah nonton video ini oke jadi kita langsung aja untuk ke video tutorialnya oke jadi teman-teman pertama langsung aja download aplikasi catcat bisa download dari playstore ya kalau mungkin pengguna iOS bisa download di appstore oke oke kemudian teman-teman langsung aja pastikan dah login kalau dah login klik menu saya yang ada di pojok kanan bawah nah jadi ini merupakan menu profil yang ada di catcat saya nah mungkin yang dimaksud Bang Ibal ini link yang ada disini ya nah ini kan saya menambahkan link tiktok yang nantinya akan berpindah ke tiktok atau halaman tiktok profil saya yang udah disetting gitu ya jadi agak baca ini adalah link YouTube kalau misalnya link YouTube di klik akan masuk ke YouTube nya gitu ya kalau ini ke tiktoknya nah ini akan masuk ke tiktok saya ini jangan lupa di follow oke lanjut ya jadi gimana sih cara menghapus tautan atau linknya oke jadi mudah banget jadi ini sebenarnya mirip-mirip sama di tiktok ya oke langsung aja ke tutorialnya teman-teman pertama klik langsung edit ya ini ada tombol edit bisa di klik nah kemudian teman-teman perhatikan yang paling bawah ya yang bagian tautan nah ini ada tiktok ya teman-teman klik satu kali dulu nah jadi selanjutnya teman-teman bisa klik putus tautan nah disini ada pertanyaan putuskan tautan akun tiktok anda kalau ingin diputuskan nanti yang akan terjadi tautannya hilang dari profil catcatnya nah ini yang dimaksud Bang Ibal jadi bisa klik aja putus tautan kalau semisal batal kita nggak jadi memutuskannya gitu ya kita bisa kita bisa klik putus tautan oke nah putus tautannya nah kita akan coba kembali apakah sudah berhasil atau belum ya oke jadi teman-teman bisa lihat ya ini udah berhasil menghilangkan tautan yang ada di profil catcat nah ini sudah tidak ada tautannya hanya ada deskripsi ya oke gimana terus untuk menambahkan linknya bisa klik edit saya akan coba untuk link YouTube ya ini sepertinya udah saya paste oke ternyata link YouTube disini nggak bisa ditambahin mungkin maksud dari Bang Iqbal tadi adalah gimana cara memutuskannya linknya yang ada di sini oke kita coba baca nggak tahu cara hapus tautan YouTube di catcat nggak semoga dibalas ya mungkin yang ini dimaksud ya tautan ya kalau di sini tautannya hanya satu saat ini ya mungkin apakah saya belum update juga ya mungkin bisa juga eh tiktok kan bisa link lain gitu ya tidak harus tiktok oke di sini kita udah berhasil untuk melakukan penghapusan tautan dan menambahkannya lagi nah ini kan udah hapus ya udah nggak ada tuh kalau misalnya nambahin bisa klik aja ini akan secara otomatis sinkron ya sinkronnya itu seperti apa Bang jadi sinkronnya itu eh akun tiktok yang sudah kita kaitkan gitu ya dengan akun catcat biasanya ada di pengaturan ya kalau akun nah ini ya inilah kita sinkronisasinya jadi kalau misalnya teman-teman ngaitin akun catcat ini dengan tiktoknya nih maka akun tiktok ini yang akan muncul di tautannya nah kalau semisal ingin ganti bisa klik putus akun kemudian klik tautkan terus pilih akun catcatnya mungkin kalau misalnya ingin ganti akun tiktoknya bisa seperti itu ya kurang lebih kayak gitu ya guys ya oke jadi sini kita belum bisa milih-milih juga untuk yang lain hanya bisa tiktok saja ya oke mungkin karena belum update saya juga belum mungkin belum cek juga oke biar gak penasaran kita akan coba cek di Google Messenger Oke ternyata udah terbaru dulu ya mungkin saat ini masih belum bisa ya untuk menambahkan tautan lain selain tiktok mungkin kedepannya juga bisa ya mungkin kedepannya kita pantau aja terus di catcat ya Oke jadi semudah itu sistem sesimpel itu ya Oke semoga video ini membantu dan bermanfaat ya Oke terima kasih Bang Iqbal yang udah komen buat teman-teman yang mungkin punya permasalahan yang sama atau punya masalah tentang aplikasi apa bisa komen aja di kolom komentar dari saya akan buatkan kontennya ya kalau misal teman-teman eh bingung tentang apa gitu ya atau ingin request konten Bang main apa gitu ya Bang ya boleh lah ya bisa komen aja nanti saya akan bikin konten apa yang menarik gitu ya oke dan mungkin gitu aja ya Oke semoga video ini bermanfaat dan membantu bagi teman-teman ya nggak perlu lama-lama juga ini juga mudah dan simple banget kok untuk cara menghapus tautannya dan menambahkan tautan kembali Oke terima kasih yang udah juga eh bagi Bang Iqbal yang udah request konten atau bertanya gitu ya Oke jangan lupa pokoknya di subscribe ya channel ini thank you banget jangan lupa di share juga Oke sampai jumpa di next content maafi dari salah kata saya Yusuf Kuryanto terima kasih bye bye selamat menikmati